Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya selamat dan semangat pagi ya semangat pagi semangat pagi pagi ini saya didesna kerperin bersama seorang yang luar biasa sekali Pak Fani Terima kasih Mbak Fani ini saya sudah sedikit banyak mengenal beliau ya beliau ini seorang seorang krefter yang luar biasa seorang krefter yang lebih talent disini lebih banyak sekali produk dengan panel-panelnya iya Mbak Fani kalau boleh sedikit cerita Mbak Fani ini awal mula memulai dari dari apa ini terkenal dari apa ini awal mula untuk terjun di sana ini sebelumnya kan Mbak Fani itu kalau saya tahu kan di beda ya kok terus kemudian ke channel ini boleh diceritakan awal mulanya saya mau membuatkan mainan untuk anak saya jadi waktu itu kan ceritanya itu saya cuma pisang-pisang bikin mainan terus dari situ saya keterusan terus adik saya lihat jadi kepingin terus saya juga jadi terinspirasi untuk memberikan produk ini pakai kadu ulang tahun awalnya dari situ terus sampai sekarang dari hobi sebenarnya dari hobi dari hobi untuk bikin sesuatu gitu ya makanya saya penasaran ini pengen lebih 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 lanjut lagi kalau benar tahu ini produknya apa aja nih yang sudah diproduksi saya memang berbahan dasar flanel cuman dari mulai yang terkecil sampai dengan mulai sampai ke dekor seperti ini dan untuk kedepannya saya akan mulai kembangkan dengan mix bahan lain Oke mantap bekerja sama dengan server lain yang dipakai media yang lain oke 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 kemudian Mbak Fani ngomong-ngomong tentang harga ini kira-kira kalau melihat dari hasil karyanya Mbak Fani ini kan bagus-bagus ya mungkin orang juga mengira harganya yang mungkin tinggi atau gimana bisa dijelaskan kalau untuk produk saya ini nyaris 90% sekolah jahitangan handmade ya ya handmade jadi produk saya mulai dari Rp5.000 sampai dengan yang ternahal yang pernah saya bikin itu bentuknya seperti mahar pengantin ya jadi boneka pengantin di frame terus nanti dia pakai kayak kayak minta pakai emas seperti itu terus untuk di frame itu ya berarti ini semua pembuatan handmade tanpa mesin terus Mbak Fani untuk bahan-bahannya ini didapetnya dari mana ini untuk bahan-bahannya sendiri kebetulan di Indonesia masih gampang didapet ya ya Pak dan ada beberapa pernah perniknya ya pernah perniknya juga saya hati enggak jadi enggak 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 satu toko biasanya saya tuh hampir setiap kali ke kota mana itu saya biasanya kalau teman-teman pada belajar mana saya carinya justru untuk pernah kemudian ini untuk menempel-menempel gini pakai glugan gitu ya ada yang pakai glugan ada yang kayak simarnya kayak lem yang eh mah yang kayak bergu itu ya Oh iya yang khusus itu ya bahan-bahan untuk kemudian Mbak Fani kalau misalkan nih eh pasti banyak dong yang pengen tahu produk-produknya apa aja bisa sih yang diproduksi itu kemudian harga dan sebagainya dapatnya dimana nanti bisa cek di Instagram saya di bewordndgram terus atau kalau tidak di WA di 0811-295-9988 Oke jadi teman-teman yang pengen tahu produknya Mbak Fani ada di Instagram ya lihat aja di Instagram dan sedikit informasi penjualannya Mbak Mbak Fani ini kalau boleh kita ulik lebih lagi boleh dong Mbak Fani diceritain penjualannya itu udah nyampe mana aja kemudian proses penjualannya melalui apa Apakah sudah ada di Shopee atau Bukankah Pak adut atau hanya online saja ya atau sudah ada showroom mungkin kalau untuk showroom khusus belum doakan saja Mbak Sethi amin amin ini khusus ya jadi sementara ini saya hanya langsung ke end-user terus saya ada platform online juga di Shopee Bukalapak seperti itu terus saya juga bekerja sama dengan seperti Grab atau apa gojek ya yang dia apa ada yang fasilitas untuk gomarknya itu dan saya juga menggunakan link saya ke saudara-saudara saya di beberapa luar negeri gitu jadi kebanyakan mereka membeli produk saya ini untuk dibawa sebagai oleh-oleh ke luar negeri seperti itu Oke iya Mbak Fani kemudian satu lagi pertanyaan saya harapan apa yang Mbak Fani inginkan ketika Oh ya sebentar saya ini kemarin kan Mbak Fani ini kan menjadi salah satu nominator di sebuah ajang ya di sebuah event apa kompetisi dari disniperkirin juga dan kebetulan kemarin lebat loh Mbak Fani ini dapat dua nominasi sekalian kasih nominasi apa Mbak Fani kemarin ide kreatif sama manajemen nah ide kreatif sama manajemen pasar pemasaran ya dari itu harapan Mbak Fani apa selanjutnya untuk untuk profil ini saya cuma mau menceritakan saja bahwa seperti yang orang tahu flanel ini kan biasanya cuma dianggap flanel seperti flanel is flanel is flanel tapi saya mau kasih lihat bahwa di flanel itu kita bisa berseasi apa apa aja mbak sempit jadi kita tidak tidak terbatas untuk ide kreatifnya sebelumnya Mbak sebenarnya saya cuma pengen mengedukasi aja bahwa flanel itu sal bisa menjadi satu hasil karya yang bagus juga luar biasa jadi kalau seandainya untuk kedepannya itu saya berharapnya banyak komunitas yang bisa melirik ini juga Oke demikian saya mulai Mbak Fani lebih banyak lagi mungkin next kita akan sambung lagi dengan yang lebih seru lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mbak Fati